Bagaimana nasibnya Kupasus jika prajurit terbaiknya menjadi seorang presiden Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kalian berada Tetap semangat, jangan pantang menyerah, terluslah berjual Apa kabar kalian semua? Tentunya saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang sesuatu apapun Di awal tahun 2024 ini kita sudah merayakan pesta demokrasi Yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Serta pemilihan legislatif Yang kita soroti tentunya pemilihan calon presiden dan wakil presidennya Dan untuk kali ini Sudah sekian kalinya Bapak Prabowo Subianto Sudah menjadi calon presiden Dan hasil kuikon berdasarkan bilpres kemarin Tentunya kalian semua sudah mengetahui bahwa untuk hasil kuikon Ataupun hasil sementara Bapak Prabowo Subianto dari 3 calon Berada diurutan atau peringkat tertentu Tentunya bagi kalian yang ingin menjadi PNI Sedikitnya kalian punya harapan terkait Seandainya Bapak Presiden atau Bapak Prabowo Subianto Dilantik menjadi presiden di tahun 2024 ini Silahkan kalian tulis di kolom komentar Harapan apa saja yang kalian harapkan Terkait nanti Akhirnya Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden Karena beliau ini berlatar belakang Sebagai warga korup Sebagai warga korup Baren Merah atau Kopassus Tentunya Ada hal-hal yang Ingin kalian ketahui Bagaimana Nasibnya Kopassus Jika prajurit terbaiknya Menjadi Seorang presiden Tentunya ini asik untuk dikupas Kembali saya ingatkan Silahkan kalian tulis di kolom komentar Apa harapan-harapan kalian Jika Bapak Prabowo Subianto Dilantik menjadi presiden Keunikan Di Pilpres kali ini Pertama Calon presidennya Yaitu Bapak Prabowo Subianto Yang sudah disematkan Menjadi Jenderal Bidang 4 Jenderal Prabowo Subianto Yang mana Beliau sendiri adalah Seorang Prajurit Dari korup Baret Merah Yaitu Kopassus Yang sudah Malang melintang Di dunia Kopassus Dan yang ke-2 Panglima TNI Yang juga Bernama Hampir mirip Jenderal TNI Agus Subianto Beliau juga Adalah Korup Barat Merah Kecil Dilahirkan Dan dibesarkan Di satuan Elit Kopassus Kemudian Untuk Kepala Stab TNI Agatan Darat Yang Dijabat Juga Oleh Mantan Kopassus Yang masih Aktif Jadi Sekarang Menjadi Kepala Stab TNI Agatan Darat Yaitu Jenderal TNI Manuli Siman Juta Tentunya Harapan Ini Bagi kalian Yang ingin Menjadi Kopassus Sangat Berharap Ada Harapan Besarlah Di Kemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto Jika beliau Benar-benar Dilantik Di tahun 2024 Karena Dari Tiga Pejabat Penting Di Negeri Ini Dari Persidanya Dari Panglimanya Dari Kepala Stab Dan Yang Ketan Darat Adalah Orang Orang Terbaik Di Kopassus Ini Tentunya Hal Positif Yang Berefek Terhadap Kemajuan TNI Khusus Dan Dan Lebih Spesifik Tentunya Kopassus Kenapa Kopassus Adalah Pasukan Elit Yang Ditutuhkan Di Setiap Saat